Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Di hari ini saya dapat kabar bahwa besok tanggal 1 April 2022 ada kenaikan harga motor Honda Om seluruh motor Honda naik harganya nah, yang jadi pertanyaan buat kita berapa sekupi kenaikannya untuk di wilayah Jakarta dan sekitarnya seperti itu Om nah, yang saya pegang ini adalah OTR Jakarta ya Om ya motor sekupi itu kemarin mengalami kenaikan sedikit ya kalau nggak salah itu Rp100.000 dan kali ini naik lagi yang paling besar Om kenaikan harga OTRnya itu ada di motor PCX 160 harga motor PCX 160 itu mengalami kenaikan sebesar Rp742.000 untuk tipe CBS lalu untuk tipe ABSnya Rp638.000 kenaikannya itu ya luar biasa nah, jadi kalau PCX tipe CBS awalnya harganya saat ini ya Rp31.107 maka besok harganya adalah Rp31.849.000 nah, selengkapnya teman-teman nanti akan saya kasih tabel ya, hanya beberapa unit saja motor yang mengalami kenaikan beserta jumlah kenaikannya sekarang kita bahas soal motor sekupi untuk motor sekupi tipe sporty atau tipe passion tipe yang menggunakan kunci itu mengalami kenaikan seharga Rp537.000 awal harganya adalah Rp21.052.000 sekarang harganya Rp21.589.000 sedangkan untuk yang tipe Prestige atau Stylist itu awalnya Rp21.852.000 sekarang Rp22.351.000 kenaikannya adalah Rp499.000 seperti itu om ya, itu untuk sekupi nah, sekarang jelasnya kalian lihat saja tabel berikut ini ada pertanyaan dari beberapa teman yang sudah tahu ya, dia WA ke saya bang, saya kredit motor sekupi belum dapet-dapet nah, sekarang saya dapet kabar dari dealer salesnya ngabarin bahwa besok harganya naik nah, tolong bang penjelasannya soalnya saya kata salesnya harus membayar selisih OTR atau harus disurpay lagi seperti itu untuk merubah pesanannya atau PO-nya seperti itu om oke ya om ya, disini kita bahas buat kalian yang lagi inden dengan cara kredit kalau kalian inden dengan cara kredit ada dua cara yang harus kalian lakukan yang pertama adalah kemarin dengan harga yang lama misalkan cicilan kalian adalah Rp1.000.000 nah, dengan harga yang baru ini otomatis press list pun berubah yang awalnya kalian Rp1.000.000 maka ketika kalian lihat harga yang baru dengan kenaikannya misalkan Rp1.200.000 nah, maka kalian mau pilih yang cicilannya Rp1.200.000 atau mau pilih yang cicilannya Rp1.000.000 saja kalau mau yang Rp1.000.000 saja maka ketika kalian dapat motornya bayar DP-nya harus dengan selisih kenaikan OTR-nya kalau untuk tipe sporty Rp537.000 kalian bayar beserta DP contoh DP-nya Rp3.500.000 ditambah kenaikan OTR-nya Rp537.000 maka kalian bayar ke Deller itu Rp4.037.000 seperti itu om ya mau tidak mau ya wajib mau kalau misalkan kalian menolak bagaimana ya Deller tidak memaksa ya om ya Deller tidak memaksa jika kalian mau kita proses jika kalian tidak mau ya sudah seperti itu om apakah tidak bisa ada tidak ada negosiasi tidak ada om ya setahu saya seperti itu jelasnya kalian silahkan datang ke dealer Honda terdekat tempat kalian inden ya atau melakukan komunikasi dengan sales seperti itu lalu ada pertanyaan lagi bang bagaimana jika saya pembelian secara tunai sama saja ya om ya kalian misalkan membeli motor secara tunai lalu sudah DP Rp5.000.000 nah ketika motornya belum dapat lalu harga naik maka kalian ikut harga yang naik seperti itu nah kalau kalian misalkan tidak mau kan perjanjian di awalnya harga segini dealer juga tidak memaksa ya om nah sekali lagi saya tekankan dealer itu tidak memaksa kalau kalian mau kita kirim motornya kalau kalian tidak mau kita pulangin uangnya seperti itu nah disini saya ada melihat beberapa peluang kalian yang masih inden dengan catatan kalian setuju dengan harga kenaikan ini apa peluangnya peluangnya begini om banyak sekali orang-orang kemungkinan yang komplain ini yang saya amati bertahun-tahun ketika harga naik mereka itu komplain harga naik dan pada akhirnya membatalkan sepihak mereka tidak mau membayar selisih kenaikan OTR atau merubah cicilannya jika kredit seperti itu om nah pada akhirnya banyak yang batal untuk membeli motor yang naik harganya ya entah itu Honda Yamaha Kawasaki Suzuki dan lain-lain seperti itu peluangnya adalah jika kalian yang baru inden atau memang setuju dengan keputusan ini maka kalian yang baru inden itu bisa dapat lebih cepat karena yang di atas kalian semua pada batal dengan catatan seperti itu om nah ya kalau yang di atasnya mereka berdebat dengan sales atau dengan dealer mempermasalahkan soal kenaikan ini ya maka kalian lah yang akan mendapatkan jika kalian itu memang setuju dengan hal ini seperti itu om nah coba tulis di kolom komentar oleh kalian ya soal kenaikan harga ini bagaimana nah yang jelas memang kemarin harga yang lama ya harga yang sekarang maksud saya itu motor inden parah nah barusan saya lihat itu ketika besok akan naik itu motor banyak banget om nah disini ada hukum ekonomi ya om ya kayak minyak goreng lah kemarin banyak dicari orang barangnya gak ada nah ketika barangnya ada tapi harganya tinggi seperti itu ya mau tidak mau kita semua tetap harus beli minyak goreng itu karena memang kebutuhan nah coba kalian tulis di kolom komentar ya soal permasalahan kenaikan harga OTR ini seperti itu om nah kalau bisa saya simpulkan ya di video ini bahwa yang pertama untuk motor Honda di wilayah Jakarta dan sekitarnya mengalami kenaikan harga silahkan kalian cek ke dealer masing-masing itu yang pertama ya yang kedua untuk kalian yang masih inden motor Scoopy PCX Honda Beat nah itu silahkan kalian tanyakan jika kalian dapat motornya di tanggal 1 besok atau tanggal 1 lewat apakah benar saya harus membayar selisih kenaikan OTR atau saya harus merubah purchase order atau PO ke harga yang terbaru tanyakan saja baik-baik ke dealernya ya om ya nah seperti itu lalu yang ketiga adalah jika saya cash apakah harga yang pertama yang dulu kita bicarakan atau ikut harga yang baru yang sekarang ini keluar nah seperti itu ya om ya kesimpulan dari video ini kurang puas kita ngobrol di kolom komentar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh